yang tertulis daripada matan-matan kita apapun itu matannya baik itu hadith ataupun fikir maka syarah itu menjabar penjabarannya lebih-lebih luas yang telah diminta penulisannya oleh orang-orang yang meletakkan rasa cinta kepadaku agar aku menulis sebuah komentar atas kitab kecil yang berhubungan dengan hak-hak seorang suami istri jadi ukudul lujan ini kitab ini kecil, tipis, tidak panjang poin-poin, garis besar kemudian disyarahkan, dijabarkan setiap detail kalimat yang ada di dalam matan ukudul lujan yang telah ditulis oleh sementara ulama setelah kitab syarah saya tulis dan selesai lalu diberi nama ukudul lujan ini kitab sangat penting sangat membawa keberkahan bagi setiap kita manusia terlebih yang sudah terikat dengan rumah tangga yang sudah bersuami dan beristri dan aku meminta memohon kepada Allah agar dilimpahkan pertolongan serta memurnikan amalku maksudnya memurnikan ini mengikhlaskan jadi dari penjabaran yang ditulis dan dibukukan ini beliau berharap kepada Allah mudah-mudahan ini karyanya ini dengan pertolongan Allah dan ikhlas semata untuk mengharap ridha Allah serta berkenan menerima karya kecil ini karyanya kecil tapi maknanya besar dan luar biasa dan selanjutnya berkenan pula mencurahkan Allah manfaat atas tulisan ini nah inilah para ulama kita mereka itu selalu penuh harapan agar apa setiap karya-karya kitab mereka itu bermanfaat baik untuk dirinya sendiri dan bermanfaat untuk banyak orang di sekitarnya di masanya atau generasi-generasi setelahnya dan itulah yang dinamakan barokah barokah itu artinya sesuatu yang diberikan keberkahan oleh Allah dan mendatangkan banyak manfaat untuk orang yang ada di sekitarnya itu ya arti barokah berkat kemuliaan Nabi Muhammad beserta para istri keturunannya dan golongan-golongan pengikutnya beliau juga tidak lepas daripada harapannya kepada Allah dan bertawasul disini artinya berkat kemuliaan Nabi berwasilah kepada keberkahan Nabi kita Muhammad keberkahan istri-istri Nabi Muhammad keberkahan zuriat dan keturunan Nabi Muhammad berwasilah kepada golongan-golongan pengikut-pengikut yang mencintai Nabi Muhammad karya ilmiah ini saya hadiahkan kepada ibu bapakku ini kan menunjukkan dalil bahwasannya setiap amal kebaikan itu bisa dihadiahkan kepada siapa yang diinginkan apakah karya tersebut hanya bisa diberikan atau dihadiahkan untuk mereka yang telah meninggal dunia tidak jawabnya tidak walaupun orang itu masih hidup dan amal itu tergantung kepada apa yang diniatkan nah ada pun mu'alif kitab ini dari karya ilmiahnya ini dia niatkan dan dihadiahkan pahalanya untuk ibu dan bapaknya anak yang berbakti dan menunjukkan dalil bahwasannya amal-amal yang soleha amal baik itu bisa dihadiahkan pahalanya untuk siapa yang diniatkan berarti tidak hanya bersedekah pengarang kita pun menghadiahkan pahala karya kitabnya karya ilmunya sebagai pahala untuk siapa yang diinginkannya ada orang yang berhadiah untuk orang yang dia cintai untuk ibu dan bapaknya atau siapapun yang telah meninggal dunia dengan cara bersedekah atau dia hadiakan pahala ibadah amal baiknya amal silaturahimnya kepada kepada yang dia cintai untuk ibu bapaknya jadi macam-macam amal baik itu bisa dihadiahkan bisa diniat diniatkan hadir majelis takalim ini kan amal baik lalu dia niat dengan hadir majelis takalim tadi dia hadihakan pahalanya untuk ibu dan bapaknya sampai itu kepada kepada yang telah meninggal dunia ini menunjukkan dalil bahwasannya amal baik itu jika diniatkan dan dihibahkan pahalanya kepada yang diniatkan maka akan sampai kepada mereka jadi karya ilmiah asyik imam mahmat nawi bantani ini dihadiahkan untuk kedua orang tuanya dengan harapan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa dosanya jadi pahala karya bukunya ini dihadiahkan untuk ibu dan bapaknya harapannya apa dosa dosa kedua orang tuanya diampunkan Allah apalagi terangkat derajatnya dan mengangkat derajat derajatnya maksudnya ibu bapaknya ke dalam derajat yang lebih tinggi dan sesungguhnya Allah mahal luas ampunannya lagi maha pengasih dan penyayang dan semoga pula Allah memuliakan serta mengampuni dosa-dosa Syekh An-Nawawi Al-Bantani selaku penulis kitab ini Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani ini salah satu bulamah yang berdakwah dan menghabiskan umurnya untuk membahagiakan Rasulullah dan beliau itu menetap di Banten masih di Indonesia dan ini salah satu beliau ini murid Syekh Ahmad Dahlan di kota Mekah di di Horome jadi di Indonesia ini salah satu diantara murid-muridnya yang sukses yang yang dakwahnya itu membawa keberkahan salah satunya ini beliau Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani ada lagi selain beliau ada siapa Syekh Muhammad Arsyad Al-Bantani satu kelampayan ini satu liting beliau ini membelajar dan berguru kepada Syekh Ahmad Dahlan di kota Suci Mekah ada lagi ada lagi satu litingan yang Masya Allah namanya Syekh Abdus Somad Al-Falembangi di Palembang jadi tiga ini luar biasa keberkahan dakwah beliau beliau ini ada yang menghidupkan bumi Allah di kota Bantan dan sekitarnya ada yang menghidupkan bumi Allah di Kalimantan Selatan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ada yang menghidupkan bumi Allah dengan keberkahan di Palembang Sumatera dan sekitarnya dan melahirkan keturunan-keturunan yang luar biasa para alim ulama yang ilmu-ilmu mereka ini membawa keberkahan khususnya untuk kita di masa saat ini lalu beliau musonif ini setelah bersyukur kepada Allah mengawali karyanya dengan Bismillahirrahmanirrahim kenapa mengawali para ulama dengan basmala yang yang pertama mengikuti Al-Quran dan mengharap keberkahannya Al-Quran itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim lalu yang kedua mengikuti daripada sunnah Nabi Muhammad hadith Nabi beliau bersabda setiap perkara yang baik kata Nabi kalau tidak diawali dengan membawa nama Allah maka perkara tersebut menjadi terputus artinya terputus apa artinya terputus sedikit keberkahan atau hilang keberkahan dari amal baiknya makanya setiap perkara yang baik perkara yang baik ini perkara yang disunahkan makanya ketika kita mau makan Nabi itu sunnah mengajarkan ada doa makannya artinya awali dengan membawa nama Allah bismillahirrahmanirrahim Allah mabarik lana fima ruzat tanah kina ala benar baru makan mau minum begitu juga ini perkara yang baik perkara yang baik ini artinya tidak ada di situ makruh apalagi yang haram perkara yang baik yang mubah seperti makan dan minum ini kan mubah baik orang mau minum sunnahnya bawa nama Allah makanya diajarkan Nabi doa minum itu ada apa sebelum minum hendaknya kita membaca bismillah minimal itu sempurnanya bismillahirrahmanirrahim biar biar minuman yang masuk ke dalam mulut dan peruk kita itu diberkahi sama Allah kalau sudah diberkahi sama Allah dan keyakinan manusia ini yang meminum dengan bawa nama Allah itu kuat umpama dia niatkan dengan minuman air putih untuk kesembuhan penyakitnya maka akan diberikan kesembuhan sama Allah kenapa karena dia bawa nama Allah diawalinya dengan membawa nama Allah yang sudah pasti ada berkahnya yang penting yakin yakin kalau sudah bawa nama Allah dan yakin dengan apa yang diucapkan tadi disannya hatinya yakin maka tidak ada sesuatu yang mustahil bagi bagi Allah makanya beliau katakan disitu sebab dibalik bacaan Basmalah banyak terkandung berkah orang yang mengawali perkara yang baik dengan membawa nama Allah mengucapkan Basmalah itu sudah pasti perkara yang dilakukan yang baik tadi membawa keberkahan bagi yang membacanya barang siapa membiasakan membaca Basmalah maka akan berhasil segala yang dicita citakannya dan akan selalu dihormati dalam kehidupan bermasyarakat karena dia membawa nama Allah mengawali aktivitasnya dengan nama Allah perlu diketahui bahwa kitab yang diturunkan dari langit ke dunia ini ada 104 kitab jadi beliau menjelaskan Allah itu menurunkan kitabnya dari langit ke dunia ini sebanyak 104 kitab yang kita ketahui maksudnya lampiran suhut suhut itu kitab diturunkan kepada Nabi Syed Nabi Syed ini putra Nabi Adam jadi Nabi Adam ini punya anak banyak ya 61 Nabi Adam dan Siti Hawa itu punya anak keturunan 61 orang ada riwayat mengatakan 60 setiap lahir istri Nabi Adam itu selalu kembar setiap lahir kembar laki perempuan tahun berikutnya lahir lagi anak kembar lagi laki perempuan laki perempuan karena dari situlah generasi umat manusia di atas muka bumi ini jadi selama 30 tahun 30 kali melahirkan total anaknya 60 orang kecuali Nabi Syed Nabi Syed ini lahirnya Fardi Fardiyah dia sendirian tidak ada saingan kembarnya kenapa para ulama mengatakan karena di disulbi Nabi Syed ada nur dan cahaya Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jadi kehususan dari Allah untuk Nabi Syed ya Nabi Syed ini mendapat lampiran suhu kitab yang Allah turunkan kepada beliau ada 60 60 kit 60 kitab Allah kemudian terus turun temurun dari keturunan umat manusia sampai ke Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu kitab dari Allah ada 30 kitab 30 suhu dan terus turun temurun sampai ke masanya Nabi Musa sebelum kitab Taurat ada 10 kitab Allah lagi baru kitab Taurat dan terus turun sampai ke masanya Nabi Isa dan itu kitab yang diturunkan Allah namanya Injil kitab kitab Zabur dan sampai ke Nabi akhir zaman yaitu Nabi kita Muhammad itulah namanya Al-Quran Karim jadi kalau ditotalkan kitab yang wajib kita imani dan kita ketahui ada 104 kitab namun yang wajib untuk kita beriman hanya 4 hanya 4 apa Zabur Taurat Injil dan Al-Quran Nur Karim semua isi kandungan kitab-kitab tersebut telah terangkum dalam surat Al-Fatihah Masya Allah jadi semua kitab yang Allah turunkan kepada para Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad itu ada pada satu kalimat bacaan yaitu Bismillahirrahmanirrahim baru Bismillah nya saja sudah merangkum semua kitab-kitab Nabi-Nabi dan Rasul terdahulu ya itu ada pada kalimat Bismillah saja Bismillahirrahmanirrahim makanya Al-Imam Ali bin Abi Talib itu beliau ya kalau beliau mau menafsirkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu sebanyak dua kantong yang bisa dipikul sama ontah cuma nafsirkan basmala saja sangkin pinter dan cerdasnya Imam Ali Ibna Abi Talib terangkum dalam surat Al-Fatihah mahafiah dalam surat Al-Fatihah jadi semua kandungan kitab inti sehari kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad itu ada di dalam kandungan surat Al-Fatihah dan kandungan surat Al-Fatihah terangkum dalam Bismillahirrahmanirrahim sedangkan kandungan makna basmala itu tercakup dalam huruf bak bak pada Bismillah itu kan diawali dengan bak di huruf bak itu satu huruf itu tercangkum kandungan Bismillah kandungan Fatiha dan semua kitab-kitab para Nabi dan Rasul bagaimana memaknanya Allah menunjukkan keluasan ilmu yang ada di sisi Allah tidak ada batas dan tidak ada tidak ada tepinya sedangkan kandungan makna basmala yakni Bima Yakun dan Bima Sayakun artinya seluruh kitab yang diturunkan ke dunia ini yang membeberkan tentang realita yang telah kita alami di dunia ini dan yang akan kita alami di akhirat nanti jadi kandungan seluruh kitab yang diturunkan adalah mengatur permasalahan dunia dan dunia dan akhirat sudah diatur bersama Allah ditata dengan dengan sempurna tidak berkurang tidak bertambah tidak meleset waktunya kapannya dimananya tidak ada berkurang tidak ada meleset sama sekali rapi skenario yang Allah bikin itu sangat rapi nah ini disebutkan ada hikayat seorang soleh orang yang soleh tertimpa sakit berat sakitnya disini tidak disebutkan sakit berat yang dibaksudkan penyakit paros disini namanya penyakit baros itu penyakit ya apa namanya tidak ada susah untuk dokter menghilangkan penyakit tersebut dengan obat-obatan sampai para 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 tibbah para dokter-dokter itu tidak bisa mengobatin sampai ini orang soleh merenungkan tentang rahasia di balik kalimat bismillahirrahmanirrahim dia mau merenungkan saja dan diperbanyak sama dia baca bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim itu menjadikan wiritan sama dia akhirnya dengan keberkahan itu bismillah Allah sembuhkan penyakitnya lalu juga disitu ada hikayat seorang wanita punya suami suaminya ini ahli maksiat ahli maksiat ini munafik maksudnya munafik itu artinya orang yang maksiatnya lebih banyak dari taatnya nah itu dinamakan salah satu ciri-ciri munafik atau fasik bisa juga makna munafik itu lain di mulut lain di hati lain di mulut lain di hati tapi kebiasaan istrinya ini jika mau memulai sesuatu atau berbicara atau mengerjakan sesuatu apapun selalu istrinya ini mengawali dengan membaca basmala bismillahirrahmanirrahim ada kadang-kadang kita mau berdiri dari duduk pas mendorong badannya tubuhnya mau berdiri itu dia baca bismillahirrahmanirrahim atau mau duduk bismillahirrahmanirrahim dia jadikan wiritan itu kalimat basmala tadi dibiasakan sama sama istrinya wanita sore tapi subhanallah suaminya kurang suka kurang suka dengan istrinya selalu dimana tempat dalam kondisi waktu keadaan bismillah sedikit-dikit bismillah sedikit-dikit bismillah timbul niat jelek suaminya pengen mempermalukan pengen mempermalukan mempermalukan istrinya akhirnya dijebak istrinya tadi ditaruh dompetnya yang di dalam dompet itu ada harta suaminya lalu dia titipkan kepada istrinya tadi wah istri ini positif dompet jangan sampai hilang karena ini ada harta ada uang di dalam dompet itu disimpan sama istrinya di lemari kamarnya dan dikunci eh tidak tahu ketika istrinya lupa sudah jauh apa namanya sibuk dengan kegiatannya diambil lamai suaminya itu dompetnya tuh diam-diam bininya gak tahu udah dompetnya diambil dilemparnya kesumur dilemparnya dilemparnya kesumur dompetnya tadi dompetnya dilemparkan kesumur yang lempar yang punya dompet setelah dilemparkan disumur baru baru sudah suaminya minta sama istrinya dompet karena dia dia punya niat gak baik dia pengen mempermalukan istrinya sendiri karena apa karena kurang suka istrinya setiap sesuatu mengawali dengan bawah nama Allah Bismillah 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 lalu bertanya mana dompetku kata suaminya aku minta dompet yang kutintipkan tadi kepadamu oh iya sebentar kata istrinya nanti aku ambilkan masuk dia ke kamar mau buka lemari dengan keyakinannya dan membuka lemari itu tetap buka lemari aja Bismillah 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 waktu dia buka lemarinya dengan Bismillah 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 suaminya bilang apakah kudas dompet ini di dalam sumur sebelum dia buka lemari ini istri Allah Rasul malalikat untuk ambil dompet yang dilepar suaminya ke dalam sumur dan mengembalikan ke tempatnya ke tempat sumur ke dalam ke dalam lemari pas dibuka lemari sebelum buka bininya tadi bilang Bismillah 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 redak taunya dompetnya ada di situ kaget suaminya dan duit yang ada tadi itu utuh tidak basah sama sekali sama persis dompet yang dilempar sama suaminya dari situ baru suaminya mendapatkan ketunjuk dari Allah memang betul kalimat sumbas malah ini membawa keberkahan memiliki kemuliaan dan keagungan dia berkumpa tidak mau lagi dia mahasiswa jadi aman baik itu kadang-kadang bisa membawa keberkahan bukan saja bagi yang mengamalkannya tapi bagi orang-orang yang ada di sekitarnya itu baru bismillah saja apalagi kalau setelah basmallah dia baca bismillah itu kan pembukaan di dalam Al-Quran dimana kalau orang itu baca Al-Quran terus di rumah dia istiqamah setiap hari baca Al-Quran walaupun selembar atau setengah lembar kita tidak bantu selembar kalau basmallah saja membawa keberkahan apalagi Al-Quran yang dibaca dan di setiap huruf Al-Quran bukan di setiap kalimat di setiap huruf itu pahala kebaikan bagi yang membaca seperti bismillahirrahmanirrahim itu berapa huruf binti 3 itu bah 1 sim 1 mim 1 alif 1 dalam 1 hak nya 1 alif lam 1 2 Allah ada ha ada mim ada nun itu satu hurufnya satu kebaikan di sesuai Allah bagi yang membaca walaupun bacanya tidak faham maknanya atau belum bisa memahami makna yang baca hanya dapat berkat apalagi kalau baca dengan tanda burdan memahami makna yang dibaca jadi itulah kata rasul orang yang mengawali basmala di dalam setiap perkara yang mau dia lakukan yang tidak mengawali maka terputus amal yang dilakukannya artinya terputus ini tidak ada berkahnya tidak sempur tidak sempurna atau itu terputus artinya disitu para ulama mengambil dari setiap karya karya ilmiah mereka selalu mengawalinya dengan basmala yang pertama mengikuti Al-Quran dan yang kedua mengikuti hadith dan santa naji besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam baik kita lanjut setelah membaca basmala lalu shayh annawawi memanjatkan puji kepada Allah tetap apa namanya kalian yang di dalam fokus sama kitabnya dengan apa yang saya baca nanti ketika ada yang tidak tertulis dan tidak ada penjabaran di dalam kitab ditandai stop sampai situ baru saya jelaskan ya dari penjelasan yang tidak bisa dipahami bisa nanti ditanyakan setelah membaca basmala lalu shayh nawawi memanjatkan puji kepada Allah yang dengan pujian itu menjadi perantara terbukanya segala kebajikan titik ini ada yang ingin saya bahas setelah membaca basmala kemudian memuji Allah ini namanya etika adab sama halnya kita kalau memohon berdoa di dalam bermunajah mau berdoa kepada Allah minta sesuatu pada Allah itu harus ada etika dan adab jangan langsung dengan hajatnya bukan tidak boleh tapi tidak ada etika makanya disini para mu'alif mu'alif itu pengarang kitab setelah membaca basmala pasti memuji Allah jadi matanya itu kalau dibahasa Arabkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Hamdan Nastaftihu Bil Khayyar itu dimaknakan diterjemahkan setelah membaca basmala Al-Yusyeh Nawawi memanjatkan puji kepada Allah ini adalah namanya etika makanya kita kalau berdoa memohon kepada Allah jangan langsung dengan hajat kita ambilin itu Muhammad kita puji dulu Allah kita puji Allah jangan langsung Ya Allah minta ini Ya Allah minta itu Ya Allah ini dan itu jangan tapi puji dulu Allah bagaimana dengan menyebut dengan menyebut namamu Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayah aku memujimu dengan sebaik baik pujian yang hanya engkau mengetahuinya Ya Allah aku pengen ini dan pengen itu jadi jangan jangan langsung dengan hajatnya karena orang yang meminta kepada Allah dengan hajat itu orang yang tidak tahu etika di dalam berdoa sama seperti kita kalau mau ada hajat sesuatu dengan saudara kita atau dengan saudari kita ya pinjam duit misalnya mau pinjam uang ya pulana si A datang ke temannya pulana si B lalu si A ngomong sama si si A butuh pinjaman uang sama si B enggak mungkin juga si A datang tiba-tiba ke rumah si B toh pintu setelah dibukakan nama Sohibul B pintu dia langsung apa namanya membentangkan tangan atau berucap minjem duit misalnya Siti sama Sita Siti butuh butuh uang Sita punya uang masa Siti ketika mau berhajat minjem duit sama Sita tadi datang ke Sita sudah ketemu sama Sita bilang Siti Sita minjem duit kan kaget Siti Sita nya ini orang kok ada etika betul datang la salam wala kalam wala nanya kabar wala basa basi tiba-tiba langsung skak ster langsung langsung to the point dia minjem duit mungkin agak agak apa namanya kurang etika kata Sita tapi beda kalau si Siti tadi ketika duduk sama Sita walaupun tujuannya mau minjem duit dia ada basa-basi dulu lah bahasanya mungkin dipujinya dulu si Sita tadi masya Allah selain kau ini diberikan kelebihan dalam riski oleh Allah dan kau juga ku dengar baik sering empat orang kan dipuji si Sita tadi senang lah senang si Sita tadi sebetulnya aku ini datang mau pinjem duit juga Sita karena sudah diawali dengan pujian maka si Sita tadi tidak berat untuk meminjamkan oh iya tidak apa-apa berapa yang bisa aku pinjamkan kata si Sita beda dengan yang pertama tadi datang ketok pintu Sita pinjem duit mengat mentah ini orang si tanya kalau si Siti caranya seperti itu nah seperti itulah juga ketika kita butuh hajat kepada Allah jangan langsung minta hajat kita walaupun tidak apa-apa tapi dari sisi etika itu kurang abdul tapi puji dulu Allah dipuji betul Allah itu engkau maha baik ya Allah engkau maha mulia engkau yang selalu mengabulkan doa baru minta ya Allah nah ini diantara etika makanya ada di dalam kitab itu dikatakan setelah membaca basmala lalu Sheikh Nawawi memanjatkan pujian kepada Allah yang dengan pujian itu menjadi berantara jadi dengan puji dulu kepada Allah selalu Allah rupanya itu menjadi perantara terbukanya segala kematikan artinya dengan memuji kepada Allah Sheikh Nawawi memohon agar Allah berkenan membukakan berbagai jalan menuju kebaikan dia minta petunjuk kepada Allah agar mendapatkan jalan kebaikan di dalam punajatnya dia puji serta menunjukkan kepadanya segala perkara dan urusan yang baik ini kan hajat kuah dengan kebaikan itulah diharapkan menghasilkan kesenangan dan limpahan berbagai macam anugerah dari sisi Allah dan dengan memuji kepada Allah semoga Allah berkenan memberi keberhasilan dalam segala upaya dan usaha jadi ujian kepada Allah itu adalah wasilah perantara seorang hamba di dalam hajatnya di dalam keinginannya di dalam doanya dengan kita memuji Allah terlebih dahulu sebelum meminta hajat yang kita ingin panjatkan kepada Allah pujian itu adalah perantara pembuka pemudah pelancar peluncur untuk hajat yang kita mau mintakan kepada kepada Allah setelah memuji kepada Allah lalu memohonkan curahan rahmat dan salam kepada junjungan Nabi besar ini etika juga namanya jadi bismillah hamdallah pujian kepada Allah kemudian salawat kepada Nabi Muhammad ini adabnya berdoa baru dengan doa jadi Rasul sallallahu sallallahu sallam juga beliau pernah bersabda dalam sebuah hadis yang makananya tidaklah seorang hamba bermunajat kepada Allah sebelum dia bermunajat dia memuji Allah kemudian dia bersolawat kepadaku lalu dia meminta dengan hajatnya kepada Allah setelah selesai dengan hajatnya kepada Allah dia bersolawat kepadaku dan memuji Allah baru dia menutup doanya dengan pujiannya tadi kepada Allah kata Nabi melainkan doanya hajatnya pasti dikabungkan sama Allah pasti dikabungkan sama Allah jadi adabnya berdoa itu pertama pujilah Allah yang kedua panjatkan salawat dan salam kepada Rasulullah baru berdoa dan setelah selesai berdoa panjatkanlah salawat dan salam kepada Rasul dan tutup dengan pujian lagi kepada Allah faham tidak maksudnya saya kasih contoh saya kasih gambaran kalau pengen doa kita pasti dikabulkan sama Allah dikabulkan itu pasti tapi kapannya Allah lebih tahu waktunya yang tepat yang pas itu Allah lebih tahu saya kasih contoh cara doa itu dikabulkan sama Allah kita ini kalang habis sholat disunakan untuk meminta berdoa kepada Allah di segala tempat keadaan kita pun berdoa kepada Allah anda bangun sholat malam anda pasti bermunajat dan berdoa kepada Allah saat berdoa itu jangan langsung meminta dengan hajatnya jangan langsung to the point tapi pertama puji Allah bagaimana memuji Allah minimal dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin minimal jadi urutannya itu ketika kita mau doa Bismillah Rahman dengan mengangkat kedua tangan kita Bismillah Rahman Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin itu syaratnya mustajab doa Allah itu yang ketiga baru hajatnya dipinta sama Allah selesai dari hajatnya mau ditutup dia maka sebelum menutup daripada doanya solawat lagi kepada Nabi yang pertama tadi Bismillah Rahman Rahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allah wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alih Muhammad baru dia minta dengan hajatnya sudah selesai dengan hajatnya sebelum dia tutup syaratnya solawat dulu sama Nabi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam baru terakhir ditutup dengan pujian lagi kepada Allah apa pujiannya walhamdulillah hirabbil ini pujian namanya apa arti alhamdulillah segala puji Rabbul Alamin Tuhan alam semesta nah jadi doanya ini itu diantara pujian solawat dan ditutup solawat dan pujian di tengah tengahnya itu adalah doa sampai disitu tergambar kira-kira yang di dalam ini jadi jangan langsung ketika mau doa ya Allah anna minta ini ya Allah anna minta itu jangan itu tidak ada etikanya tapi pujilah Allah solawat kepada Nabi baru berdoa sudah selesai dari doa dan ajarnya solawat kepada Nabi dan pujilah lagi Allah subhanahu wa ta'ala disitulah maksud daripada di dalam kitab ini Asyikhan Nawawi mengatakan setelah memuji kepada Allah lalu memohon curahan rahmat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad ini orang yang tahu etika jadi kita seperti itu juga jadi dari kalimat yang ada yang tertulis di kitab itu ternyata disitu mengajarkan kepada kita diantaranya makna atau adab dan etikanya ketika kita bermunajat atau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad yang menjadi penghuru dan pemimpin seluruh makhluk demikian pula memohon kepada Allah agar berkenan melimpahkan kebahagiaan dan kesejahteraan kepada seluruh manusia beriman hingga hari kiamat selanjutnya Sheikh Nawawi mengatakan bahwa kitab kecil ini sangat penting bagi orang yang menginginkan menghendaki keharmonisan dalam membina rumah tangga dan keluarga kalimat membina rumah tangga dan keluarga ini itu dihususkan bagi yang sudah bersuami dan beristri itu dihususkan lebih ditekankan tapi bagi yang belum berumah tangga belum bersuami belum beristri layak dan patut untuk mereka memahami dan mengetahui sehingga mereka sudah tahu nanti caranya bagaimana ketika dia sudah mempunyai seorang suami atau suami mempunyai seorang istri di dalamnya disajikan 4 fasal jadi di kitab ini ada 4 bagian ada 4 poin yang sangat penting yang membentangkan tentang hak dan kewajiban suami istri serta hal-hal yang harus dipelihara serta dijaga oleh masing-masing maksudnya suami atau istri masing-masing harus memahami dan memelihara serta menjaga haknya masing-masing dengan pembahasan 4 poin ini apa itu pasal pertama pasal pertama disitu dikatakan menerangkan menerangkan tentang hak-hak istri pada suami jadi hak-hak istri atas suami hak istri atas suami ini bagian pasal yang pertama pembahasan tentang hak-haknya seorang istri yang wajib atas suaminya maksudnya bukan dari istrinya artinya apa yang wajib bagi seorang istri atau seorang suami atas istrinya jadi suami punya kewajiban ini 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 atas suaminya kalimat atas ini artinya dari suami ke istri jadi hak-hak istri atas suami bukan hak-hak istri untuk suami nah ini kebalik berarti dari istri ke suami kalau kalimatnya hak-hak istri atas suami berarti haknya suami apa saja yang harus diberikan kepada istri yang pertama yang pertama disitu kan langsung tuh ya di kitabnya itu kan langsung boleh boleh kalian tandai yang pertama mungkin digarisi oh ini yang pertama haknya husnul usyroh namanya kewajiban suami atas istrinya menggauli istri dengan baik artinya memperlakukan istrinya dengan baik itu yang pertama baik dari segala aspek kehidupan baik dari segala sisi kehidupan seorang suami harus berbuat baik harus bertindak baik harus memperlakukan istrinya dengan baik tidak boleh dengan cara yang tidak baik karena itu merupakan wasiat nabi terakhir sebelum wafat nabi sebelum meninggal dunia berwasiat kepada kaum laki-laki khususnya seorang kepala rumah tangga suami agar memperlakukan istri dengan baik agar memperlakukan istri dengan baik baru nabi menjelaskan dengan sholat masalah sholat yang akan ditinggal jadi haknya seorang istri atas suami yang pertama suami harus berkelakuan baik menggauli istrinya dengan baik yang kedua memberi nafkah ya memberi istrinya nafkah kalau mau kau menikah berarti memberikan mas kawin mendatangkan dan mempersiapkan mas mas kawin untuk calon istrinya kalau sudah jadi istri wajib atas suami mendatangkan dan memberikan nafkah nafkah baik itu nafkah lahir ataupun batin misalnya masak dia sehari 50 ribu yaudah kewajiban suami mempersiapkan per hari 50 ribu itu nafkahnya atau 100 ribu yaudah dia harus pagi sampai siap dalam satu hari satu malam itu dia harus mempersiapkan untuk istrinya semampunya ya ini tidak boleh dipaksakan juga ya tidak boleh dipaksakan istri harus begini ngomong sama suaminya harus siapkan untuk saya per hari 1 juta misalnya atau 500 ribu seharian ngomong sama suaminas nafkah per hari 200 ribu misalnya tidak boleh suami istri-istri ngomong seperti itu dia harus mengikuti dia harus bersabar dan harus bisa menerima tidak boleh dia menuntut suami suaminya yang ketiga adil pembagian di dalam pembagian mengajar dan mendidik istri tentang hal-hal yang berkaitan dengan ibadah itu yang keempat ibadah yang wajib yang fardu daripada ibadah yang fardu itu wajib untuk suami memberikan memberitahukan istrinya mengajarkan kepada istrinya yang wajib sedangkan yang sunnah itu sunnah yang wajib yang fardu dulu dia wajib untuk memberitahukan tentang sholat ima waktu tata cara sholat yang betul kemudian yang berkaitan seputaran dengan haid atau nifas bagi dia yang mengalami itu suami kewajiban suami untuk menjelas menjelaskan yang berkaitan dengan dengan hukum haid dan nifas itu nomor lima yang berkaitan dengan haid demikian pula permasalahan yang berkaitan erat dengan masalah haid nah itu disebutkan kalau suaminya tidak mengerti masalah hukum-hukum haid bagaimana wajib untuk bertanya kepada orang yang paham yang bertanya istri tidak suaminya yang bertanya tapi istrinya yang menjelaskan mas darahku seperti ini seperti ini keluar tidak mau berhenti berhenti begini tolong tanyakan sama orang yang paham jadi suaminya yang mendatangi ulama nanti disitu ada pengecualian kalau memang susah untuk dijelaskan oleh seorang suami atau suaminya tidak mau tidak mau pusing aduh masa urusan darah aku juga kata suaminya kau yang meluarkan darah kau aku yang pusing kata suaminya maka wajib bagi suami membawa istrinya ke ulama tersebut artinya mendampingi mengurimkan bukan istrinya dibuat di persilakan sudah kau datang saja ke guru itu ustaz itu tanyalah sendiri itu tidak boleh tidak boleh seorang suami mempersilahkan istrinya mendatangi ulama atau guru untuk menanyakan seputar yang berkaitan dengan dengan urusan pribatinya dia harus ada yang mendampingi dari makrimnya itu kalau istrinya suaminya tidak mampu untuk menjelaskan tentang masalah yang berkait tentang hate karena hate ini bukan masalah yang sepeleh berkaitan tentang hukum HF darah yang keluar bagi setiap wanita yang mengalaminya itu bukan hal yang sepeleh bahkan banyak dari ada yang mengalami tidak mengetahui hukumnya kecuali secara garis besar saja keluar darah di dunia HF ada keluar lagi darah besi kan ada yang tidak mengetahui tidak bisa membedakan ini namanya darah HF ini namanya istihabor mana darah HF mana yang bukan darah HF dia tidak bisa membedakan akhirnya dia mengira ini HF padahal bukan HF lalu sholat ditinggalkan akharon berbosak kemudian apa saja sholat yang wajib digobor ketika datang akhir di waktu yang di waktu darah tersebut keluar di waktu yang di waktu sholat yang wajib digobor yang boleh dijamah ya semisal ini banyak yang tidak diketahui oleh kaum wanita yang mengalaminya contoh sholat dhulur umpama sholat dhulur masuk waktunya jam 12 tepat ini dhulur sekarang jam berapa masuk waktu dhulur jam berapa jam berapa masuk jam berapa dhulur masuk 12 lewat 30 katakanlah misal sholat dhulur itu masuk waktunya jam 12 siang seorang perempuan belum keluar darah tidak ada keluar darah dia suci kemudian pas dia mau sholat tapi sholatnya jam setengah dua atau jam satu karena zuhur masuk jam 12 dia mau sholat jam satu siang pas dia mau ambil hidup dia merasa ada darah keluar darah akhir dari keluar untuk kamar mandi untuk siap-siap sholat mulai dari buang air kecil misal begitukah rutinan rutinan seorang wanita itu kalau mau ludu sebelum sholat atau langsung ambil ludu atau umumnya dia buang air kecil terlebih dahulu baru dia ambil ludu saya tanya langsung ludu itu kan rutin namanya kebiasaan umumnya perempuan kecuali kalau dia tidak kebelet pipis tapi biasanya kebanyakan sebelum diambil ludu kan buang air kecil dulu untuk lebih bersih dan meyakinkan dirinya saat masuk sholat bahkan seperti itu berapa menit buang air kecil 15 menit 5 menit buang air kecil kira-kira saja kira-kira 2 menit 2 menit oke catat 2 menit buang air kecil sampai istinjak selesai berapa menit 3 menit oke 3 menit itu mencakup buang air kecil sampai istinjak ya oke 3 menit habis itu dia berudukan berapa menit yang dibutuhkan untuk berudukan 20 menit bagaimana 20 menit berudukan wudukan 3 menit masa wudukan 3 menit betul anda oke katakanlah 3 menit tak bapak berarti berapa menit sudah 6 menit habis wudukan dia mau pakai mukena berapa menit 2 menit berarti tambah 6 8 ya habis mukena dipakai dia sholat di zuhur 4 rokaat berapa menit itu sholat dari takbir sampai salam 15 menit 15 menit sholatnya 15 menit oh serius baik baca kahfi kami yasin kali 4 rokaat yang kalian kerjakan itu berapa menit dibutuhkan 5 sampai 8 menit oke katakanlah 8 menit tadi berapa 8 tambah 8 16 berarti 15 menit mungkin sudah sudah selesai semua kali ya mulai dari dia buang air kecil dia istinjak dia berudukan dia pakai mukena dia takbir kemudian dia masuk ke sholat duhur lalu dia salam 15 menit ya jam 12 masuk waktu duhur dia baru mau sholat jam 1 berarti sudah lewat berapa menit itu 60 menit ya mestinya 15 menit kan sudah selesai tuh maka sholat duhurnya tadi karena belum sempat dikerjakan keburu darah itu keluar wajib dikodong kenapa karena sudah berlalu lebih dari waktu yang dibutuhkan untuk dia bisa mendirikan sholat duhur tapi tidak dikerjakannya 15 menit tadi kalian sudah mengatakan sudah mengira-ngira 15 menit selesai tapi tidak dilakukan malah dia dengan kerjaannya yang lain pas sudah mau dia mendirikan sholat dan 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 terima kasih 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 nanti terima kasih terima kasih terima kasih daripada bareng yang malu dengan mikrofon boleh ditatap di kertas saya harap tidak ada yang malu yang berkaitan tentang hukum agamanya yang berkaitan tentang syariat walaupun seorang wanita tidak kalau bisa tidak malu untuk bertanya Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini misalkan bisa seorang istri mungkin istri ini mungkin kakak ya seharian bekerja ini istri minta kepada suaminya seharian kalau istri mungkin cakek menurut yang menggunakan kemudian menurut anak terus dari suatu saat suatu malam menjalankan tidur istrinya kakek terus minta orang atau minta bidat kepada suaminya tapi suaminya tidak mengambil air udu terus istri bilang apa Oh udah ada wudhu minta pijit sama suami minta urut sama suami capeknya seorang istri itu bukan haknya suami untuk memberikan pijitan ya kalau kita bertanya menjelaskan tentang hukum itu tidak termasuk tapi dalam konteks ini mungkin dibutuhkan kerjasama yang baik atau apa namanya eh saling bisa saling memahami ya kalau memang suaminya tidak mau ya istrinya harus bisa terima tidak perlu apa namanya sampai kecewa atau 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 bawa perasaan sakit hati enggak boleh karena yang dihadapi ini adalah suaminya gitu ya tapi kalau dikatakan itu apakah hak suami haknya istri atas suaminya maka tidak dan bukan hak istri atas suaminya untuk mengikuti atau memberikan kepada atas terhadap permintaan walaupun suaminya menolak terang-terangan aduh enggak mau aku apa-apa ya enggak boleh istri tidak terima atau sakit hati malah kalau dia sakit hati rugi di istrinya berdosa di istrinya apalagi kalau sampai buruk sang buruk sangka kepada suaminya ya gila seperti itu Hai makasih penghapus untuk menghubungkan apakah memperlihatkan aurat kepada bapak tiri suami tidak apa-apa Hai bapak tiri memperlihatkan aurat aurat ini sampai aurat yang dimana maksudnya Oh rambut wajah gitu ya Bapak tiri ya kalau Bapak tirinya ini ya ini Bapak tiri ini kan suami seorang ibu punya anak perempuan atau seorang wanita janda yang punya anak wanita anak perempuan kemudian si janda ini menikah dengan seorang laki-laki ya kan itu kan gambarannya tuh maka suami ibu aku tadi dinamakan bapak tiri paham tak paham tak maksudnya Hai Siti ada yang nama Siti tidak disini nah nanti takutnya tersinggung kalau ada namanya ada-ada nama Siti disitu siapa nama yang tidak ada ya eh nah ini aja saya umpamakan misalnya seorang wanita namanya Udinah ya Udinah ini ditinggal wafat suaminya atau diceraikan oleh suaminya dari pernikahannya dengan suaminya punya anak perempuan ya setelah ditinggal wafat amin suaminya si Udinah ini statusnya apa namanya dan janda punya anak perempuan perempuan lalu si Udinah ini dilamar setelah masa iddahnya selesai oleh seorang laki-laki namanya Udin ya Udin melamar Udinah Udinah ini janda punya anak perempuan ya kan maka si Udin ini ya terhadap anaknya Udinah tadi calon bapak namanya calon ayahnya kan ayah apa ayati ayah tiri kapan Udin ini calon ayah tiri ini terhadap anak perempuan Udinah ini dikatakan muhrim dia memang bapak tirinya tapi kapan dia dihukumi muhrim setelah Udin menikahi Udinah dan melakukan hubungan hubungan badan dengan Udinah maka anak perempuan Udinah tadi yang bernama misalnya tadi itu itu semenah ya maka si semenah ini menjadi anak perempuan Udin dengan syarat ya dengan syarat Udin sudah menggauli atau berhubungan badan dengan Udinah maka si semenah ini tadi menjadi status anak perempuan Udin muhrim muhrim tapi kalau sudah menikah belum berhubungan badan belum muhrim tuh si semenah ini tadi ya semenah ini belum dikatakan muhrim Udin walaupun sudah menjadi sudah menikah antara Udin dengan ibunya semenah tadi Udinah kapan semenah ini menjadi muhrim menjadi muhrim tidak batal wudhu maka si Udin tadi selaku ayah anak tirinya bisa boleh melihat rambutnya aurot kan itu bagian dari aurot ya ketika si Udin telah melakukan hubungan badan dengan istrinya Udinah ini tadi ya jadi anak tiri atau bapak tiri ya itu bukan langsung dikatakan bapak tiri ketika sudah dilangsungkan hijab kobul memang dia dikatakan bapak tiri karena sudah menikahi ibunya cuma apakah sudah dihukumi muhrim atau belum belum dihukumi muhrim sampai suami baru ibunya itu berhubungan badan dengan ibunya baru dia muhrim ya karena kalau seandainya belum dihubung berhubungan badan ini tadi kemudian si istrinya meninggal bahkan boleh si ya apa si suami ini tadi suami yang meninggal tadi ibunya menikah dengan semena ya boleh si Udin si Udin tadi menikah dengan semena Hai kenapa karena si Udin belum sempat berhubungan badan dengan Udinah keburu meninggal Udinahnya tadi tapi kalau sudah Udin sama Udinah tadi itu berhubungan badan maka anak Udinah si semena ini tadi menjadi anak tiri dan muhrim ala taabib selama-lamanya ya selama selama-lamanya si Udin Udin boleh bersentuhan dengan semenah tadi karena anak tirinya ya atau semenah tadi boleh bersalaman dengan dengan si Udin tadi karena itu bapak tirinya dia sudah berhubungan badan dengan ibu ibunya atau istri si Udin tadi ya tidak batal wudhu dan tidak batal wudhu tidak batal wudhu jadi ini kan pertanyaan apakah memperlihatkan aurat kepada Bapak Tiri ya ke Bapak Tiri Bapak Tiri suami memperlihatkan aurat kepada Bapak Tiri suami saya pahami dulu Bapak Tiri suami gimana nih Bapak Tiri ah tidak boleh jadi wanita punya suami gitu ya suaminya punya Bapak Tiri oh iya anda ada muhrim saya kira tadi yang saya gambarkan tidak boleh tidak boleh ya itu kan Bapak Tiri suaminya bukan Bapak Tiri dianya kalau Bapak Tiri dianya enggak papa tapi kalau Bapak Tiri bukan punya dia bukan Bapak Tiri dirinya tapi Bapak Tiri suaminya enggak boleh bukan muhrim ya tidak boleh memperlihatkan auratnya walaupun satu helai rambut Allah 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 tidak ada lagi yang ditanyakan ya mas silakan 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 maaf bukan mereka saya pula dia tahu bahwasannya jam 5 itu sudah berhenti sudah dekat-dekat akhir kan tinggal sedikit itu berarti belum berakhir yakin udah ya udah yakin jam 10 tadi dia bersih gitu maka tidak ada kotor maka sholatnya tidak wajib dikotol kenapa karena dia yakinnya jam 10 tadi dia masih ragu kan di waktu maghrib tadi ragu tadi itu caranya menghilangkan ragu ya mungkin dicek atau diperiksa dia lihat jam 5 sore masih ada bercak-bercak sedikit warna misalnya kuning itu atau kecoklatan muda itu namanya masih dihukumi darah haid ya kapan dia dikatakan bersih suci seorang wanita ketika tidak ada bercak warna apapun ya ketika tidak ada bercak warna warna apapun jadi kalau seandainya cotton bud itu warna putih kemudian dia periksakan di kemaluannya keluar itu cotton bud tetap warna putih tapi kalau cotton bud warna putih kemudian dia saat periksa dan ketika dikeluarkan itu cotton bud warnanya berubah kuning maka itu dihukumi masih ada ya itu biasanya di akhir-akhir wanita mau suci dari haid jadi ya jadi tidak wajib kok tidak wajib kok ada lagi ditanyakan ya selamat menikmati